Terima kasih. Soal keberadaan, belum tahu, tapi tengah ditelusuri. Tapi soal keluarga negaraan, apakah Paul ini berkeluarga negaraan Jerman? Jadi kalau sesuai aturan Jerman, setiap kali ada warga negara asing yang menjadi warga negara Jerman, maka pemerintah Jerman akan memberitahukan kepada serutaan negara sebut bahwa warga negara Anda sudah pindah ke warga negara Jerman. Oke, dengan kita juga sama. Kita juga ada kasus di mana banyak WNP yang pindah ke warga negara Jerman. Biasanya perkawinan, apakah istri-istri suami atau sebaliknya, atau putra-putrinya akhirnya memutuskan untuk menjadi warga negara Jerman antara masalah pendidikan misalnya ya. Nah, itu laporan diberikan kepada kita itu as the case come. Jadi setiap kali ada kasus, ada event, dikasih info ke kita. Jadi ya nggak laporan per bulan atau per bulan itu nggak. Jadi setiap ada yang tidak, kita diinfo. Dan paspor dikembalikan. Itu German law. Jadi sampai hari ini, kita tidak menerima informasi dari pemerintah Jerman. Kita nggak menerima paspor yang bersama-sama di pemerintah Jerman. Jadi kalau mengaku bukan warga negara Indonesia tapi Eropa, ya yang jelas tidak Jerman. Karena so far di Jerman tidak ada info itu. Baik. Kalau sebelumnya dikatakan, ini ada yang mengatakan bahwa dari pihak polisian bahwa yang bersangkutan kemungkinan besar berada di Jerman. Meskipun nanti harus ditelusuri. Juga tadi sudah diinformasikan, berarti ini sudah dikonfirmasikan oleh Pak Dubes, Yosef Paul Jang bukan warga negara Jerman. Ya, so far. Masihnya saya terima. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, kalau seandainya memang bukan warga negara Jerman, saya punya kekhawatiran begini. Jangan-jangan yang bersangkutan mau pindah ke warga negaraan dari warga negara Indonesia. Lalu kemudian mencari perhatian untuk kemudian bisa mencari swaka. Karena ia bisa sengaja membuat video itu untuk kemudian nanti ia tunjukkan kepada otoritas pemerintah di Jerman misalnya, bahwa saya terancam ketika saya kembali ke negara saya di Indonesia, maka saya akan dipenjara. Sehingga saya perlu swaka dari negara Anda. Maka kabulkanlah ke warga negara saya untuk kemudian menjadi warga negara Jerman. Mungkinkah seperti itu? Ada kaktus gitu, Mas Teman. Ini modus. Ada juga. Modus? Modus, Mas. Jadi sudah ada beberapa dari kita yang mengajukan political asylum dengan alasan Indonesia itu bukan demokrasi. Kita sudah tidak menghargai kemerjagaan pendapat, ada segala macam argumentasi gitu. Tapi kan pemerintah Jerman kan ada kerutaan di Jakarta. Mereka akan tahu kontin Indonesia seperti apa. Tapi modus itu salah satu modusnya. Dan itu modus biasa dalam umum. Orang-orang lain yang ingin mencari swaka politik itu mudahnya seperti itu. Jadi seolah-olah terancam ketika ada kasus ketika kembali ke negaranya. Maka ia sukses tuh akhirnya kemudian pindah ke warga negara. Begitu, Pak Dubas? Iya. Dan saya menangani... Maaf, maaf. Tahun 80-an saya menangani masalah pengungsi Vietnam. Oke. 30 galang manusia perahu. Oke. Nah itu ada yang memang benar-benar terancam. Ada yang pura-pura terancam. Oke. Jadi yang pura-pura ya pulang ke Vietnam. Yang benar-benar terancam ya milihkan negara mana. Dulu. Nah sekarang kan dengan kondisi pengungsi yang begitu banyak di Eropa. Lebih ketat lagi. Tapi itu modus memang benar-benar. Oke. Jadi kalau seandainya semakin terancam si Paul Zhang ini. Maka semakin mungkin dia untuk bisa pindah ke warga negaraan. Kurang lebih begitu ya, Pak Dubas ya? Ya teorinya dia gitulah kira-kira. Oke. Tapi meskipun kita nggak tahu nih apakah modusnya seperti itu atau tidak. Tapi mungkin modusnya seperti itu. Mungkin. Bisa aja. Oke. Ini menarik. Ini menarik. Terakhir Pak Dubas, saya ingin bertanya pada Anda. Apa yang kemudian dilakukan pemerintah Indonesia di Jerman? Karena ada atasnya kepolisian di sana. Yang bekerja sama juga dengan Interpol. Terkait dengan kasus ini. Ya kita konsultasi dengan polisi Jerman juga ya. Dan saya konsultasi juga dengan beberapa kolega saya, lawyer-lawyer di Eropa. Apakah ada nggak sih kasus seperti ini di Eropa? Dan saya ternyata mendapatkan enlightenment gitu, Mas Yim Aiman. Indikasi dari teman-teman lawyer saya di Eropa. Ternyata di Eropa itu ada banyak kasus hate speech. Termasuk penodaan agama? Termasuk penodaan agama. Dan bahkan ada satu website khusus tentang perlindungan HAM di Uni Eropa. Itu membuat suatu register anti-Islam hate speech. Oke. Dan itu hampir semua negara Eropa itu banyak kasus yang sedang berjalan begitu ya. Jadi artinya di Eropa sendiri hate speech itu merupakan satu isu yang cukup besar. Ada kasus di Jerman, Mas Yim Aiman. Warga negara Jerman, putih, mengkina agama Nasrani. Ya diproses, dihukum, dan dihukum gitu. Jadi artinya hate speech itu tidak hanya terhadap muslim, tapi juga terhadap Nasrani atau agama-agama yang lain. Jadi ujaran kebencian terkait Sara juga diproses, ada deliknya di Jerman dan diproses hukum? Ya, di Jerman, kursus Jerman ada. Di dalam kawafah di Jerman ada. Dan di across Europe itu ada aturannya. Dan pengadilannya itu ada pengadilan nasional di tiap-tiap provinsi atau pengadilan federal. Bahkan juga pengadilan HAM di tingkat Uni Eropa. Jadi artinya ini suatu hal yang penting ya di Eropa masa Eman. Karena Eropa menghadapi gelombang ekstrim kanan. Gelombang anti-imigrasi, gelombang anti-Islam, gelombang anti-Muslim. Jadi perhatian terhadap speech-speech ini menjadi semangat tinggi di kalangan pemerintah di seluruh Uni Eropa. Berarti kalau seandainya tidak diproses di Indonesia, bisa diproses di Jerman dengan hukum Jerman dong, Pak Dubas? Ya, juriskudensinya kan mengatakan bisa. Oke. Jadi dia harusnya terkait dengan hal ini, kanan kena, kiri kena begitu ya? Dimana-mana pun dia bisa diproses terkait ini? Ya, karena hukumnya mengatakan demikian gitu. Oke, baik. Saya sebelum mengakhiri segmen ini, saya ingin ke Bung Deddy Permadi. Bung Deddy, berdasarkan penelusuran dari Kominfo, memang betul bahwa yang bersangkutan ini baru-baru saja melakukan hal ini? Ya, Mas Aiman. Jadi untuk kasus Paul Zeng ini, kami mengidentifikasi setelah isunya muncul di permukaan. Kemudian hari Minggu, kami sudah mengidentifikasi ada satu konten dari akun yang bersangkutan yang memenuhi unsur untuk dilakukan penanganan konten, yaitu takedown. Nah, pada hari Minggu, kami sudah mengidentifikasi itu dan kebetulan ada tujuh selain dari akun yang bersangkutan, tetapi ada beberapa dari orang lain yang sudah menyebarkan. Kemudian hari Senin, kami identifikasi bertambah lagi menjadi 20 dan hari ini bertambah lagi menjadi 25 konten. Dan perlu kami informasikan bahwa ke-25 konten yang tersebar di beberapa akun itu sudah dilakukan penindakan secara tegas dan cepat oleh Kementerian Kominfo, sehingga kalaupun ada konten lain yang masih berada di platform baik YouTube maupun media sosial lainnya, kami masih terus mengejarnya melalui patroli siber Kominfo ataupun masyarakat juga bisa berpartisipasi dan melaporkannya melalui aduan konten.id. Yang menjadi concern saya, menjadi kepedulian saya adalah apakah yang bersangkutan betul secara intens membuat video-video ini dalam waktu yang dekat? Nah, sebetulnya ini kita bekerja sesuai dengan prosedur dan regulasi yang berlaku. Kalau Kominfo akan melakukan penindakan dan penanganan konten, maka rujukannya setidaknya Undang-Undang ITE, PP71, dan Permen Kominfo nomor 5 tahun 2020. Nah, sesuai dengan kriteria yang ada di perangkat hukum tersebut, maka ada satu konten di akun yang bersangkutan yang memenuhi unsur untuk dilakukan takedown. Tetapi memang tidak semua konten yang ada di akun yang bersangkutan itu memenuhi unsur untuk di-takedown, mas. Jadi kita sungguh betul-betul harus memilah dan memilih mana yang melanggar Undang-Undang. Iya, kenapa saya tanyakan dalam waktu dekat? Karena ketika kontennya diproduksi dalam waktu dekat, maka mungkin apa yang saya sampaikan tadi bahwa ini adalah modus untuk seolah-olah terancam lalu kemudian mendapatkan suaka di Jerman, itu bisa jadi. Meskipun di Jerman ternyata juga ada delik juga terkait dengan kebencian, terkait Sarah. Terakhir ke Pak Dubas. Pak Dubas, apakah pernah terdeteksi yang bersangkutan berada di Jerman? Menurut Ibu teman-teman sih, Maso itu 2018. Dan tidak pernah lapor diri, Mas. Ini penting juga, saya sampaikan. Dari paspornya mungkin, Pak Dubas? Dia nggak pernah lapor diri, Pak. Dia dapat paspor dari imigrasi Jakarta. Oke. Di tadi ada sekitar 23 ribu warga negara Indonesia yang laporkan, dan ini merupakan kedua yang bagus. Dia termasuk yang tidak lapor, jadi kita nggak tahu dari mana. Lalu hanya itu dari komunitas saja. Jadi dia bisa mengetahui pergerakan dari yang bersangkutan memang imigrasi ya? Kalau sudah di sini, di dalam Jerman, ya kita harus tidak sama dengan biaya-biaya atau misalnya. Oke, baik. Artinya ada proses lagi selanjutnya. Baik. Tentu ini menjadi hal yang kita akan cermati terkait dengan hal ini. Apakah yang bersangkutan berada di Jerman atau tidak. Tentu ini menjadi sebuah pertanyaan. Nanti kita akan tunggu bagaimana kemudian penegak hukum bersama dengan Interpol untuk kemudian memburu pelaku dari tersangka penodaan agama. Kita akan kembali saat lagi. Terima kasih Pak Dubes, Pak Arief Fafas Ugroseno, Dubes Jerman, yang Dubes Indonesia di Jerman maksud saya, yang kemudian bergabung bersama Sapa Indonesia Malam. Selamat siang. Ini masih siang di sana. Sehat selalu Pak Dubes. Kakak Sep dan Mas Deddy masih bersama saya di segmen selanjutnya. Kita akan kembali saudara, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.